Intro Bentuknya hampir sama, 4 makanan ini banyak orang sering salah sebut. Indonesia memiliki banyak sekali jenis makanan yang hampir semua terkena kelezatannya, baik makanan tradisional maupun makanan kekinian dari negara lain yang sudah disesuaikan dengan lidah orang Indonesia. Perkembangan zaman dan teknologi di dunia kolinyar juga membuat makanan-makanan itu semakin banyak yang mirip. Hal ini yang membuat orang sering keliru dan salah sebut nama makanan. Bahkan kesalahan penyebutan nama makanan tersebut telah menjadi hak umum alias salah kaprah. Nah, agar kamu tidak ikut-ikutan keliru, berikut 4 makanan yang orang sering salah sebut. Arem-arem dan lempar Sekilas keduanya memiliki bentuk yang serupa, dibalut oleh daun pisang dengan ukuran yang nyaris sama. Namun kamu bisa membedakannya dengan melihat beberapa hal. Lempar terbuat dari ketan putih dan memiliki tekstur sedikit lengket. Kemudian sedikit agak wangi dan biasanya pada tengahnya berisikan ayam atau abun. Aram-aram berasal dari kebunan. Makanan ini biasanya menggunakan beras dan nantinya dimasak dengan santan dan penyedak. Isinya pun beragam, biasanya yang sering kamu temui adalah kentang goreng, sambal tempe atau oncong. Selain memiliki bentuk yang sama, keduanya pun memiliki rasa yang mirip, sehingga orang tak menganggapnya memiliki perbedaan. Gelato pada umumnya terbuat dari susu. Selain itu, gelato jauh lebih padat teksturnya dari es krim. Namun meski padat, gelato jauh lebih cepat cahit dari es krim. Sedangkan es krim terbuat dari banyak krim, bukan susu. Teksturnya lembut dan tidak mudah mencari seperti gelato. Risoles dan Lumpia Jika tak teliti dan tak terlalu memperhatikan, pasti kamu pernah salah sebut nama makanan ini karena bentuknya yang bersis. Risoles memiliki kulitian tambal daripada Lumpia. Isian risoles identik dengan sayuran dengan potongan kecil seperti wortel dan kentang. Namun sekarang kamu akan menemukan risoles dengan isi mayones maupun sosis. Lumpia kulitnya lebih tipis dan mudah diatur. Pada umumnya isian Lumpia adalah rebung, daging ayam, atau biu. Biasanya Lumpia lebih banyak mengandung minyak setelah di goreng daripada risoles. Ramen dan Udon Ramen dan Udon merupakan salah satu makanan Jepang yang sangat terkenal di Indonesia. Meski terlihat serupa, ternyata keduanya berbeda. Ramen memiliki tekstur yang lebih kenyang. Mie-nya lebih panjang tetapi tipis. Kuah ramen cenderung kental dan sedikit asin karena kuat dengan rasa kaldu. Biasanya campurannya adalah toge, rebusan telur, dan nori. Udon sendiri memiliki bentuk mie yang lebih tebal dari ramen karena dibuat dari tepung terigu yang banyak. Campuran Udon berbeda dengan ramen biasanya berisikan tempurat dan sayuran. Kuahnya juga tak sekental ramen. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami.